Saudara kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 3 km di desa Bentunai, Kecamatan Selakau mengalami kerusakan parah. Selain jalan rusak, jalan desa tersebut juga tidak memiliki lampu penerangan sehingga membahayakan pengguna jalan pada malam hari. Warga desa mengeluhkan rusaknya infrastruktur jalan sepanjang 3 km yang melewati desa mereka. Dari keterangan warga, jalan tersebut sudah hampir 30 tahun tidak pernah mendapat sentuhan perbaikan. Berdasarkan kesaksian warga kampung, sudah beberapa kali pengukuran dilakukan, namun jalan tidak kunjung diperbaiki. Warga desa mengkhawatirkan keselamatan pengguna jalan terlebih lagi pada malam hari. Jalan gelap karena tidak memiliki lampu penerangan. Warga berharap jalan diperbaiki sebelum kondisinya semakin parah. Jalan itu memang kuat hancur ya itu jalan pak. Sebab kalau mobil motorway pun jajak, kami yang jual sayur itu. Jadi harapan bapak? Harapan minta bagus ya lah, ataupun di servis ke, ataupun di tambal ke. Kalau yang rusak sudah 29 tahun, yang sudah hancur itu sudah lebih dari 20. Sementara itu, Sekdes Bentudai Kecamatan Selakau, Peri mengatakan status jalan yang rusak berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Sambas. Sejak awal dibangun hingga kini belum ada perbaikan. Pihaknya sudah beberapa kali mengajukan permohonan ke pemerintah Kabupaten, namun hingga kini belum ditindak lanjuti. Dan kami berharap dari ini Kabupaten dapat menunitaskan lah. Paling tidak tahun depan sudah ada titik terang untuk pembangunan jalan parus tersebut. Karena sudah beberapa kali posisi pemerintahan, baik dari pemerintahan yang sebelumnya di Kabupaten itu, seolah-olah tidak ada. Kami desa sudah beberapa kali menghubungkan proposal atau segala itu, masih belum ada jawaban lah pihak Kabupaten. Jalan sepanjang 3 km tersebut merupakan urat nadi perekonomian warga desa terdekat. Warga berharap dengan diperbaikinya jalan Bentunai akan memudahkan masyarakat mengangkut produksi pertanian dari desa Bentunai dan desa sekitar.